Program pasar murni yang digelar oleh pemerintah Kota Kediri untuk membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pangan di bulan Ramadan ini di serbu warga. Tak butuh waktu lama, program pasar murni yang digelar di kawasan Goa Selomaleng itu habis dalam waktu tak sampai satu jam. Richo Oriza Nusifera, kabit pengembangan perdagangan disperdaging Kota Kediri mengatakan dalam program pasar murni ini pemerintah Kota Kediri menyediakan sedikitnya empat komoditi pangan yang dijual kepada masyarakat dengan harga murah. Keempat komoditi itu diantaranya meliputi beras, gula pasir, telur, dan minyak goreng. Richo Oriza mengaku program pasar murni ini digelar untuk membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan harga murah di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok memasuki bulan Ramadan. Lebih lanjut, Oriza mengatakan program pasar murni ini akan digelar selama tiga hari ke depan yang dimulai pada Rabu 29 Maret 2023. Jadi untuk kegiatan di sore hari ini, pemerintah Kota Kediri melalui jelas perdagangan dan perinvestian Kota Kediri menyelenggarakan POPM dalam rangka Ramadan 1.444 hijrian. Jadi kami dari pemerintah Kota Kediri menyediakan empat komoditas yang dioperasi pasar murni. Yang pertama yaitu beras premium, terus yang kedua telur, yang ketiga gula pasir, dan yang keempat minyak kita. Dari keempat komoditas murni, harganya di bawah pasar yaitu beras Rp. 56.000, untuk telur Rp. 25.500, untuk gula pasir Rp. 10.500, dan untuk minyak Rp. 13.500. Masing-masing komoditas berapa banyak? Untuk berasnya 160 pak, dimana satu paknya berisi 5 kg beras, untuk minyaknya 336 liter, untuk gulanya 400 kg, dan untuk telurnya 200 kg. Sementara itu, Susanti warga Bujil Kota Kediri mengaku sedikit kecewa, lantaran dirinya tak bisa membeli kebutuhan pokok secara lengkap karena stok barang yang disediakan telah habis. Bu, hanya dapat telur ya? Ya, habiskan semua pak. Sebelumnya mau beli beras atau? Ya, beras, minyak, dapat telur saja. Diketahui pasar murni ini diprioritaskan kepada warga Kota Kediri, untuk masing-masing pembeli dibatasi pembelian, dimana untuk berasannya dilayani pembelian sebanyak 1 pak seberat 5 kg, telur 2 kg, gula pasir 2 kg, dan 2 liter minyak goreng. Dari Kediri, Yanwardeddy, KSTV